Jadi cara membersihkan biji ya teman-teman ini biji LB ya LB dengan ini biji starfire ya LB dengan starfire Jadi ada dua cara untuk membersihkan biji pertama saringan kedua kertas Kalau saringan disiram dengan air ya terus ini dikucek ya sampai keluar ya Daging buahnya yang ada dalam berbisa dengan biji Setelah itu dikeringkan habis dikeringkan dijumur teman-teman Dijumur itu kurang lebih 4 sampai 5 jam Nah setelah dikeringkan bisa langsung disemai Nah itu cara pertama Cara kedua sama teman-teman ya Ini menggunakan kertas ya Menggunakan kertas dengan menggunakan saringan ini ya saringan teh yang sama ya Gak ada perbedaannya Jadi cari cara yang simpel Terserah mau menggunakan saringan menggunakan kertas sama Nah Kali ini saya menggunakan kertas mas bro ya Saya cari yang praktis yang cepat ya Kita lihat ya Jadi Kualitas buah yang bagus itu adalah ketika buahnya matang di pohon Seperti ini contohnya Size-nya ya atau ukurannya Nah ini contoh ya Nah ini buah yang matang di pohon ya Nah kita lihat ya Nah lihat Size-nya ya Size bijinya Nah ini lebih besar teman-teman Dibandingkan dengan Size Biji Yang indukannya itu kecil ya Nah kalau ini Indukannya itu Size-nya besar Nah Bijinya seperti ini Nah Jadi beda ya Beda indukan Ya beda ukuran biji Nah seperti ini Ini Ya Jadi bijinya dia lebih besar teman-teman ya Lebih besar Nah Kalau bijinya besarnya seperti ini Sentase untuk Tumbuh dan berkembangnya Lebih baik ya Dibandingkan Biji yang kecil ya Seperti ini Jadi di dalam satu pot ini Teman-teman ya Yang ukuran yang seperti ini Terkadang ya Kalau jumlah bijinya itu Hampir sekitar Seribuan Teman-teman Tapi tidak semuanya tumbuh Ya Bisa jadi tumbuh sekitar 70-80% Karena Dari ribuan yang disemua itu Biasanya yang tumbuh Hanya sekitar Jumlahnya itu 600 atau 700 Dan bahkan tidak sampai Jadi ini Digosok teman-teman ya Sampai terpisah daging buah Dengan bijinya Nah Kalau sudah terpisah Seperti ini Ya Sudah kering Bisa langsung diangkat Seperti itu Jadi setelah Dipisahkan ya Biji dengan Bagingnya Teman-teman ya Nah Di Indih Terus diulek Teman-teman Nah ini Supaya terpisah Biji dengan Buahnya Seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah Seperti ini teman-teman ya Nah ini Kalau sudah jadi Teman-teman ya Nah ini Jumlah bijinya itu ya Kurang lebih sampai Seribuan Teman-teman Ini Ya Jumlah bijinya Kurang lebih seribuan Nah itu cara Untuk membersihkan Biji dari buah Ya Nah ini cara yang pertama Setelah itu Ini Identitasnya LB LB varigata Nah ini identitasnya Adalah LB varigata Nah ini untuk cara yang kedua Teman-teman ya Menggunakan tapisan Teman-teman ya Nah Seperti ini Pelan-pelan Ya Jadi ini Gimno Starfire Teman-teman ya Ini termaksud Kas biji yang Yang unggul Teman-teman Ini ya Dimasukkan ya Kedalam Saringan Saringan teh Nah Dimasukkan Selamat menikmati Dagingnya Terus diulek ya Diulek Ya Dihancurkan Sampai Daging buahnya Terpisah dengan biji Teman-teman ya Nah Diulek Seperti ini Sampai Daging buahnya Terpisah Nah Kalau sudah Hancur ya Kalau sudah terpisah Yang buahnya dengan bijinya Teman-teman Itu Artinya Sudah selesai ya Nah Kalau sudah seperti ini Ya Teman-teman bisa langsung Jemur ya Jemur kurang lebih 4-5 jam ya Sampai benar-benar Bijinya itu Ya Kering ya Kering Dan terpisah dengan Daging buahnya Teman-teman Seperti itu Nah Bentuknya itu Seperti ini Bijinya ini kurang lebih Seribuan Ya Dan apabila kalian Semai Tidak semua Jumlah yang seribuan ini Akan tumbuh Tuan-teman Enggak Enggak semua Jumlah dari bijinya Akan tumbuh ya Menjadi sedling Enggak semua Mungkin kurang lebih Sekitar 40-50an Ya Syukur-syukur Kalau Teman-teman bisa Sampai Mencapai 500 Sampai 500 Hasil sedlingan Ya Nah Kekurangan tapisan Teman-teman ya Kekurangannya adalah Masih ada beberapa Ya Ada beberapa biji Yang Lolos Teman-teman Ini Ini biji ya Masih ada beberapa Biji yang lolos ya Kalau menggunakan tapisannya Tapi kalau menggunakan kertas Teman-teman ya Itu lebih Jauh lebih efektif Dan efisien ya Menurut saya Tapi itu tergantung dari Individu masing-masing ya Mana yang lebih efektif Mana yang lebih cepat ya Kalau saya biasanya Menggunakan kertas Teman-teman ya Menggunakan kertas Karena kenapa Kalau kertas itu Dia lebih Cepat Simple Ya Dan lebih Gampang Tidak ribet ya Tapi kalau pakai Saringan Teman-teman Dia masih Tertinggal teman-teman Ini Masih tertinggal ya Bijinya ini Nah Itu artinya Kita harus kerja Dua kali lagi Teman-teman Kita Saring lagi Kita tapis lagi Kita ambil Terus kita gabung Tidak 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 Nah, come here.